Alhamdulillah, puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di majlis ilmu Yang insya Allah kita bisa mendapat manfaat dari apa yang akan kita ikuti bersama Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir Dalam pengimbasan budaya positif sesi MGMP IPA Haturnuhun Ibu-ibu, mudah-mudahan dengan penyampaian ini untuk yang kedua kalinya Kita bisa lebih bersinergi lagi terutama untuk IPA Ibu dan Bapak, ini adalah tugas yang kami peroleh dari modul 1 Dimana modul 1 itu poinnya atau goalnya itu bagaimana membentuk budaya positif di sekolah Dalam modul 1 ini kami mendapat 4 bagian Jadi ada modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan 1.4 Masing-masing ada keterkaitannya Jadi bagaimana kami dalam PGP ini atau pendidikan guru penggerak ini Dibukakan seperti apa sih filosofi pendidikan KHD Kemudian bagaimana sih nilai-nilai dan peran kita sebagai guru Untuk bisa menyelami, untuk bisa melakukan atau benar-benar menginspirasi Dari apa yang sudah diperoleh dari filosofi KHD Nah, kemudian bagaimana si nilai-nilai dan peran ini kita implementasikan Dengan melalui visi guru penggerak Ketika visi kita itu berjalan, berarti kita sedang berproses untuk Melakukan atau menerapkan budaya positif di sekolah Sedikit Ibu dan Bapak Ketika kita berbicara tentang filosofi pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara Mungkin yang pertama Ibu sudah sangat sering mendengar Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madia Mangun Karso Ada lagi panjang ini? Tuturi Handayani Di depan kita Menjadi contoh, menjadi teladan Di tengah kita Menyeimbang, mendampingi Dan di belakang kita Mendorong, menjadi motivator, menjadi pendorong Nah, dalam modul 1.1 ini Kami ditekankan bahwa ternyata Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada paga anak Agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan Ada poin lagi yang disampaikan bahwa ternyata Pendidikan itu tempat persemayaman segala benih kebudayaan Untuk mencapai peradaban bangsa Dari ketiga filosofi kehadai ini Kita bisa menyimpulkan bahwa Agar siswa bahagia dan selamat Dalam hidupnya Maka siswa itu harus kita kembangkan Segala kodratnya Kodrat yang mana? Kodrat alam Dan kodrat zaman Apa definisi dari kodrat alam itu? Bahwa setiap siswa itu kita anggap unik Setiap siswa itu istimewa Punya bakat minat yang berbeda satu sama lain Itu yang dasarnya kita memperlakukan atau mendidik anak Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak Kita tidak bisa pelajaran IPA Semua harus suka IPA Kita tidak bisa seperti itu Nah, yang paling penting adalah Ketika kita mengajar IPA atau pelajaran yang lain Bahwa ternyata kita sedang berproses menanamkan kebudayaan Budaya yang mana? Budaya yang positif ini Ibu dan Bapak Dari modul 1.1 ini Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Kita sebagai guru itu menjadi teladan Pendamping Dan motivator Dalam menuntun segala kodrat Agar murid kita itu Menjadi merdeka Lahir dan batinnya Ini poin yang nantinya Kita akan belajar tentang Kurikulum merdeka Dasarnya dari sini Seperti apa sih merdeka? Bagaimana merdeka? Kita nanti akan berjalan ke sana Ibu dan Bapak Selanjutnya Ketika kita berproses Bahwa ada hal yang perlu kita tanamkan Budaya positif yang mana yang perlu kita tanamkan Ini semua sudah dirangkum Dalam profil pelajar Pancasila Ada enam Yang pertama Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta berahlak mulia Yang kedua Berkebinaakan global Bergotong royok Kreatif Bernalar kritis Dan mandiri Poin inilah yang sebenarnya garis besarnya itu Yang perlu kita tanamkan kepada siswa Budaya positif ini yang dimaksud Begitu Nah ketika kita akan Menyampaikan profil pelajar Pancasila Kita juga harus punya nilai-nilai Dan peran seorang guru penggerak Apa bedanya dengan guru? Sebenarnya sama Ibu kita semua adalah guru Kita semua punya kewajiban Mendidik anak Nah sekarang Seperti apa sih nilai guru penggerak ini? Berpihak kepada murid Mungkin ibu dan bapak sudah bisa Oh apakah saya berpihak Tau murid atau belum? Gitu ya Bersifat reflektif Gimana nih pelajaran saya Ketika saya mengajar Mungkin pasti ibu dan bapak Walaupun misalkan Saya mau bukan guru penggerak Tidak Semua guru adalah penggerak Kita mindsetnya kita ubah Semua guru itu penggerak Ibu dan bapak Jadi Sudah saya suka sih Memang saya suka nih Suka merefleksi Gimana tadi mengajar Atau gimana Pastikan ya ibu Pak suka seperti itu kan Ketika kita mengajar Yang ketiga Mandiri Mandiri ini Ketika kita merasa Ada hal-hal yang belum kita ketahui Kita mau membuka Untuk belajar Atau terus mengupgrade Kemampuan kita Disini pun Ibu termasuk Sedang menguatkan Nilai mandiri Karena ibu pengen tahu Apa sih Budaya positif itu Itu ya Nah Bersifat kolaboratif Dan inovatif Peran guru penggerak Menjadi pemimpin pembelajaran Semua guru pasti memimpin pembelajaran Di dalam kelas ya ibu dan bapak Kemudian menjadi coach Bagi guru lain Mendorong kolaborasi Memujudkan kepemimpinan murid Dan menggerakkan komunitas praktisi Itu yang kami pelajari Di modul 1.2 Untuk dapat melaksanakan Apa yang sudah kami Nilai-nilai itu Untuk menghidupkannya Kami buatlah Visi guru penggerak Dalam visinya itu Kami buat Dengan pendekatan Inquiry Apresiatif Dengan tahap-tahap Bagja Mungkin disini nanti Ibu-ibu semua Ada bakal calon Guru penggerak Nanti akan lebih dalam Seperti apa itu Bagja Bagaimana itu Bagja Nah selanjutnya Ketika Visi itu sudah kita buat Visi itu sudah kita laksanakan Terprogram Karena dengan proses bagja Step by stepnya Insyaallah akan terlaksana Disitulah kita sedang Menanamkan budaya positif Kepada siswa kita Apa sih budaya positif itu Ketika budaya positif Ditanamkan Itu akan menimbulkan Rasa aman Nyaman Pada murid Pada proses pembelajaran Itu poinnya Dimana budaya positif itu dimulai Dimulai dari diri kita Sebagai teladan tadi Kemudian di kelas kita Dan di sekolah Begitu Ibu dan Bapak Selanjutnya Ketika Ada budaya positif itu Maka Ada beberapa hal Yang Konsep-konsep yang terpaut Dalam budaya positif Yang pertama Disiplin positif Yang kedua Nilai kebajikan Yang ketiga Keyakinan kelas Yang kelima Kebutuhan dasar Yang keenam Posisi kontrol Dan yang ketujuh Segitiga restitusi Kok ada tujuh Tapi disananya Ada lima ya Ya Itulah yang tadi Saya tunjukkan ya Ibu dan Bapak Oke Kita mulai dari yang pertama Disiplin positif Merupakan pendekatan Mendidik anak Untuk melakukan Kontrol diri Dan Pembentukan Kepercayaan diri Oke Ketika Kita mendengar Kata disiplin Ibu-ibu Apa sih yang terbersih Boleh Tepat waktu Terus Teratur Terus Sesuai dengan Peraturan Atau ketentuan Terus Ada lagi Oke Sangat tepat Sekali ya Ibu dan Bapak Jadi Kita disini Bedakan Ketika hanya Disiplin saja Dengan disiplin Positif Itu Walaupun Hanya berbeda Dua kata Tapi itu Maknanya sangat Berbeda Ketika kita Mendengar disiplin saja Mungkin ada Kalimat Atau konotasi Negatif Mungkin Ada hukuman Seperti itu Ketika disiplin Nah ketika Disiplin positif ini Akan mempunyai Stigma Yang berbeda Gitu Nah Disiplin positif ini Dimulai Dengan Teori kontrol Teori kontrol Disampaikan oleh Dokter William Blaser Ibu dan Bapak Kita akan coba Simulasi dulu Siapa yang Berminat Eh berminat Siapa yang bersedia Saya minta Dua orang Kedepan Ayo bari Oke Tepuk tangan Bu Ari dulu Sama siapa Iya berdua Sama siapa Oke Ini dia Sini Atau kesini Bu Ari Dan Bu Denti Jadi Bu Ari Dan Bu Denti Ini Kita coba ya Budet Dibaratkan Bu Ari itu Seorang yang Sangat kaya Dia punya Dia punya Harta yang Sangat berlimpah Dan ada Satu Yang sangat Berharga Ini yang Menentukan Hidup dan matinya Ini yang Menentukan Kehormatan Seorang Ibu Ari Wahyuni Gitu Ya Tapi Di satu Sisi Ada Bu Denti Yang Dia tuh Pengen Meraih Apa Yang dipunya Oleh Bu Ari Oke Kita akan Simulasi 30 detik Harta Berharga Berharga Bu Ari Ini Silahkan Dipegang Berarti Ibu Ari Sebagai Seorang Yang Harus Mempertahankan Harta Berharganya Bu Denti Sebagai Seorang Yang Harus Perebut Karena Untuk Hormatan Diri Paham Oke Kita mulai ya 30 detik ya Siap ya Ibu boleh Kumpah acara Mau dikeleketek Mau dikebungan Boleh Mau di sini Boleh Silahkan Oke 30 detik Kita mulai ya Siap Siap ya Ibu Mempertahankan Posisi Kalau ibu Diambil Sama Bu Denti Berarti Ibu Kalah Ibu Meninggal Kalau Misalkan 30 detik ya Ibu Boleh Melakukan Berbagai Cara Silahkan Boleh Kalau Nanti kan Berdikantian Nanti Nanti Bu Denti Yang Megang Bu Ari Yang Merebut Siap Ya Satu Siap Ya Hitung 30 detik Dari Sekarang Mulai Sampai 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 habis waktunya kita coba ibunya orang cobaan sekarang budenti apakah bu ari bisa merebutnya oke siap ya tiga ibu yang rebut boleh ngomong boleh dirayu dipaksa bawa didengke silahkan kan ini berusaha menyerobatkan martabat seorang bu ari wahyuni ibu mempertahankan kalau nanti harga dari ibu ini siap ya tiga boleh diunakan siap tiga dua satu eh nggak kasihan ke anaknya waktu habis jadi ternyata baik Bu Ari maupun Bu Denti berusaha mempertahankan boleh ya? temukan dulu Bu Ari oh iya, nanti dapet door prize ya, yang kedepan dapet door prize, nanti ya jangan dikaratak-karatak oke, apa namanya ada yang bisa menyimpulkan, ini adalah teori kontrol coba, dari yang sudah disimulasikan oleh Bu Ari dengan Bu Denti, ibu-ibu ada yang bisa memberikan opini atau pendapat, maka sudah capek oke Bu Ari maupun Bu Denti sama-sama berusaha mempertahankan harga dirinya, betul? ya dan sekuat apapun Bu Ari apakah bisa gak mengalah kepada Bu Denti? tidak tadi ya tapi kalau Bu Denti mau gak ngalah sama Bu Ari? ketika kita melakukan sesuatu ibu-ibu itu pasti ada motivasinya saya bilang tadi kan kalau gue meninggal coba kalau misalkan ibu itu adalah racun pasti tak aja dialungkan kan gitu kan tanpa harus dipaksa kan ya itu adalah teori kontrol artinya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu kita yang mengontrolnya coba bayangkan misalkan namun ayo Bu Ari kalau saya motivasinya Bu kalau ibu kasihkan ini ke Bu Denti ibu dapat misalkan berlian dan emas tanpa dipaksa getah mangga gitu kan pun Bu Denti seperti itu tetapi karena saya bilang ini berharga harus dipertahankan sekuat apapun pasti akan dipertahankan teori kontrol inilah yang kita sebenarnya perlu resapi pada siswa dan guru hubungan siswa dan guru sebenarnya siswa itu bukan tidak punya power tidak punya kontrol untuk menuruti gurunya ketika disuruh ya kita mengelompokkan ada siswa yang misalkan anak-anak datang tepat waktu besoknya semua datang tepat waktu tapi apakah semua ada yang tidak gitu ya apa motivasinya karena dia istilahnya mungkin dengan kata bandel itu ya tapi mungkin kita tidak tahu apa motivasinya jadi ada yang mempertahankan diri kenapa banyak yang menurut karena dia sadar itu adalah kebaikan jadi menuruti kata guru bukan berarti dia tidak punya kontrol gitu ya nah ketika kita melihat bahwa ternyata semua orang baik siswa maupun guru itu ya ada tiga motivasi yang mendasari semua orang baik siswa guru kita semua untuk bertindak yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman misal besok pelajaran Bu Ari membawa misting dan tumbler gitu ya ada yang langsung di dalam diri anak itu aduh daripada Bu Ari magalak misalkan gitu ya udah lah aku menurut aja daripada nanti kalau Bu Ari nelepon mama oh ribet urusan gitu ya ada yang aduh saya tekan kok fan sama Bu Ari kalau saya yang paling depan saya yang paling hebat pasti dipuji Bu Ari kan ada anak yang seperti itu ya Bu ya itu motivasi yang kedua tapi ada juga yang motivasinya ketika ada aturan ketika ada nilai kebaikan yang diterapkan kepada siswa kita dia dengan sadar oh ini baik oh ini untuk kepentingan diri saya ini untuk menghargai diri saya saya sendiri ketika guru memberikan nilai kebaikan saya lakukan seperti itu nah ternyata ketika siswa kita itu menjadi orang yang mereka inginkan ya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif itu itulah yang dinamakan dengan disiplin positif kenapa? karena tadi yang pertama yang kedua itu motivasinya eksternal yang pertama siun yang kedua ingin mendapat pujian itu mah kalau misalkan Bu Ari-nya gak ada misalkan pindah atau gimana jadi kepala dinas atau gimana kan ah gak ada Bu Ari jadi tidak jalan sih disiplin positif itu tetapi ketika dia melakukan karena motivasi yang ketiga ada atau tidak ada Bu Ari yang utama dia melakukan nilai kebaikan untuk dirinya sendiri nah ketika disiplin positif itu terus berlanjut terus dilakukan itulah yang namanya budaya positif oke selanjutnya kita akan mencoba tentang teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi yang akan disampaikan terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas waktunya juga saya disini saya disini melanjutkan materi yang dari Bu Citra masih berhubungan dengan modul 1.1 ini sudah ya oh ya kita lanjutkan dengan teori motivasi perilaku manusia apa yang dilakukan manusia itu ada motivasinya motivasinya ada yang dari luar kemudian 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 ada yang dari internal internal berarti itulah harapan dari tujuannya tujuannya apapun yang dilakukan oleh siswa itu tujuannya adalah harapan atau harapannya itu adalah semuanya motivasinya dari diri sendiri jadi tidak ada motivasi dari luar itu kemudian apa bedanya teori motivasi tadi ya teori motivasi tadi adalah ada tiga motivasi apa yang dilakukan oleh siswa kemudian yang kita bahas sekarang adalah restitusi apa itu restitusi 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 itu adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka jadi mereka memperbaiki kesalahannya mereka sendiri itu kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi jadi ketika mereka berbuat kesalahan mereka akan mencari solusinya sendiri itu jadi harapannya nanti anak sudah terbiasa dengan solusinya sendiri ini ini yang baru juga mungkin buat saya ternyata penghargaan itu adalah akan menurunkan kualitas seperti itu terus penghargaan termasuk juga akan mematikan kreativitas dan penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik padahal biasanya ketika anak mengikuti suatu kegiatan suatu lomba biasa anak akan termotivasi oh nanti misalnya mendapatkan apa ternyata itu katanya akan menurunkan kualitasnya menurunkan kreativitasnya karena itu adalah motivasinya motivasi eksternal jadi harapannya adalah harusnya motivasi internal itu ini juga sama terus ini yang selanjutnya adalah keyakinan kelas keyakinan kelas itu adalah apa bedanya sih peraturan dengan keyakinan kelas seperti ini mungkin dicontohkannya waktu itu kenapa kita kalau mengendari sepeda motor harus menggunakan helm ketika kita keluar langsung menggunakan helm kan tidak ada tulisan harus menggunakan helm tapi ketika kita merasa yakin bahwa itu adalah satu kebutuhan tanpa disuruh tanpa apapun kita akan langsung melaksanakan itu itu tujuan saya jadi untuk mendukung motivasi intrisik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanginkan mengikuti serangkaian peraturan peraturan bahkan kalau anak-anak itu suka ada candaan aturan itu kan hanya untuk dilanggar tapi kalau keyakinan mereka merasa yakin itu adalah satu kebutuhan termasuk waktu kemarin kita ketika ada pandemi corona memakai masker itu sudah bukan merasa peraturan sudah satu kebutuhan nah itu harapannya nanti di kelas juga terjadi pada siswa-siswi kita ketika dalam pembelajaran ini kemudian mungkin kita akan coba yang pernah saya coba itu saya menginginkan dalam satu kelas itu seperti apa sih gitu kan jadi saya meminta siswa-siswi itu menuliskan impian kelas mereka mereka menulis oh kelas saya pengen seperti ini seperti ini setelah itu mereka meminta saya meminta mereka untuk coba untuk mewujudkan impian kelas kalian apa sih keyakinan yang harus kalian lakukan nah seperti itu yang sudah saya lakukan dilakukan boleh coba kita mau mencoba mungkin mencoba membuat keyakinan harapan atau harapannya mungkin kalau kita anggap di kelas apa sih impian kelas kita ketika sedang mengajar karena ketika datang ke kelas lihat siswa lemas apalagi di jam sore itu kan kita tuh udah gimana jadi harapan kita impian kita terhadap siswa-siswi kita seperti itu ketika dalam proses pembelajaran mungkin kita bisa coba sebagai siswa misalnya ya sebagai siswa apa sih harapan kita gitu ya jadi seperti itu mungkin disini kita semua wali kelas pasti kita bisa melihat siswa kita sebenarnya kita juga tahu masalah yang terjadi di kelas seperti apa karena disini kita akan membuat keyakinan kelas maka solusinya itu diharapkan dari siswa coba mungkin ibu dan bapak ibu-ibu bisa ya menuliskan misalkan harapan siswa itu sebenarnya apa sih harapannya ya betul silahkan mau dituliskan harapannya harapannya ya di kelas itu kan gini jadi keyakinan kelas itu eh maaf ya gak apa-apa keyakinan keyakinan kelas itu dibuat untuk membuat kelas menjadi aman tentram nyaman kalau kelas sudah aman tentram dan nyaman maka pembelajaran pun akan kondusif ketika pembelajaran kondusif kita dapat menyelipkan atau menerapkan budaya positif jadi dari disitu kaitannya ketika membuat kelas kita nyaman dan aman berarti kita sebenarnya sedang menerapkan juga budaya positif berarti sebagai siswa dulu gitu ya jadi harapannya apa sih boleh harapan di dalam kelas selanjutnya biar langsung aja ya berarti dibagi dua di atas sebagai kelas impiannya berarti kan di bawah sebagai atau ini kita tulis kelas impian kalau sudah boleh ibu untuk menempel atau ibu atas ibu saya ingin suasana kelas yang menyenangkan suasana kelas yang menyenangkan boleh ibu bangga ditempel kelas impiannya suasana kelas yang menyenangkan silahkan kalau saya harapannya supaya semua siswa bisa kompak bisa kompak dalam satu kelas ya ibu ya makasih kalau saya di kelas semua siswa bisa menerati aturan dan nyaman tentunya nyaman berarti menerati aturan disiplin berarti ya harapannya ingin kelas yang bersih nyaman dan kondisi kelas yang tertib oke disiplin sama kebersihan berarti ya di kelas impian kalau saya pertama tidak ada bully antar teman kompak dan tidak ada genggengan no bullying ya no bullying yang sedang trend iya berarti tidak ada bullying kebanyakannya dari sini adalah tentang kedisiplinan kemudian kebersihan ya rata-rata kedisiplinan dan kebersihan jadi ibu-ibu ini adalah simulasi kita di kelas untuk mencoba membuat keyakinan kelas kalau nanti mungkin muridnya ada 30 berarti ada 30 harapan nah setelah kita tahu isi hatinya kemarin saya mencoba ya bu ya jadi mungkin ibu-ibu tahu sendiri seperti apa 9J ya wow gitu ya yang mengajar 9J nah saya coba nih sharing belum mungkin sedikit agak sedikit terinspirasi saya tahu betul paham betul bagaimana dinamika 9J jadi saya buka dulu hatinya oke sekarang kita sesi curhat tuliskan hal unek-unek yang membuat kamu merasa tidak jaman di 9J wow panjang saya tidak suka si A karena gini saya tidak suka si B karena begini nah ini dia ada salah satu pengajar 9J tepuk tangan tepuk tangan buat bunda ya jadi tahu sendiri lah seperti apa 9J tapi kita tidak bisa tidak boleh membranding anak itu nakal mungkin karena ya itu tadi kita berusaha untuk menerapkan budaya positif usaha kita yang dinilainya dalam agama juga usaha nah hasilnya aku mangke yang penting kita berusaha menerapkan budaya positif nah setelah ditulisin saya tidak suka begini saya tidak ada jawaban ini saya tidak suka cepu langsung saya nanya Bu Ari cepu tenaun gitu ya dan masih banyak lagi terus ditempel sama saya yang tidak disukai saya kasih lagi terus kalau kamu tidak suka begini-begini tulis harapan kamu wah panjang harapannya seperti yang sekarang setelah itu dibacakan satu-satu sama saya dan biasanya Bu anak-anak ma'ayu seri oh si Eta karena tahu kan tahu banget siapa yang dimaksud nah setelah itu kita sortir ibu-ibu dari 34 terserta itu 34 siswa itu kita pilih kita samakan ini sampelnya dari 6 guru tadi ada yang menyerepet-menyerepet ada yang tentang apa disiplin kebersihan sama buli buli kompak kompak itu kata positif dari no bullying nah ibu dan bapak ketika kita membuat keyakinan kelas buatlah dalam bentuk kalimat yang pendek sederhana dan bermakna dan bermakna positif jadi ketika no bullying jangan ditulis no bullying tapi kompak gitu ya misal tadi disiplin berarti kita tulis sama kita sama guali kelasnya sendiri setelah semuanya ada oke anak-anak kita simpulkan berarti kelas kita itu membutuhkan nilai-nilai kebajikan atau nilai nilai-nilai tip 1 disiplin bagaimana misalkan kita kita interaksi gimana ada yang mau menambahkan misalnya hadir tepat waktu itu salah satu disiplin atau mengumpulkan tugas sesuai jadwal itu salah satu disiplin atau bersikap disiplin di kelas maupun menyaksanakan atau menyelesaikan tugas itu satu nilai keyakinan kelas yang kedua dirangkum lagi kompak saling tenggang rasa boleh tergantung dari nanti ibu-ibu menyimpulkannya atau lebih baik lagi dari anaknya karena ini keyakinan kelas yang akan dibentuk dan dilakukan oleh anak setelah itu dibuat dari biasanya kemarin saya melakukan dari 34 poin-poin itu saya rangkum hanya ada 5 nanti mungkin ibu dan bapak disesuaikan dari yang impian kelas itu dirangkum nah itulah keyakinan kelas yang dibuat jadi satu berarti apa selalu menjaga kebersihan kelas karena berharap bersih dua rukun dan kompak antar sesama teman di kelas maupun dengan wali kelas karena ada juga wali kelas yang istilahnya dicepuin gitu ya tiga apa kalau dari tadi kita bisa menyimpulkan ada tiga keyakinan kelas yang sudah kita buat itu ibu-ibu diumumumkan jadi ini ya keyakinan kelas kita silahkan kalian buat dihias setelah itu ditempelkan di kelas masing-masing nah kita kontrol bukan kontrol mungkin ya karena keyakinan kelas kita selalu menjaga supaya semua warga kelasnya melaksanakan keyakinan kelasnya gitu ya dengan person by person atau misalkan gimana nih kelasnya bersih kalau sudah bersih kita ingatkan kan keyakinan kelas kita ini kenapa melanggar kalau sudah meyakinkan atau keyakinan kelas itu kita berikan anaknya yang harus aktif kita hanya mengingatkan itu keenakan tapi kalau kita bikin peraturan kelas berarti datangnya dari kita anak ada yang paham ada yang tidak gitu termasuk mungkin tambahin sedikit kalimat cepu itu ada di kelas saya juga saya juga kurang paham itu apa gitu ya tapi mungkin sedang tren kayaknya di tiga ngaprah ya betul ya itu berarti berarti sekarang tinggal kita buat keyakinan kelasnya ya buat keyakinan kelasnya setelah tadi kelas impiannya diharapkan sekarang kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa atau apa yang harus dilakukan gitu ya coba minta tolong kira-kira keyakinan kelas apa gitu ya yang harus kita laksanakan dari kelas impian tadi kira-kira apa yang harus dilakukan misalnya misalnya ingin suasana kelas yang menyenangkan berarti disitu apa yang harus dilakukan gitu boleh ditulis lagi berarti ya ditulis lagi nanti ibu-ibu bisa dicampilkan atau dibuat di kelas matematik ya mungkin bisa dilaksanakan di yang wali kelas ya saya juga baru melaksanakan di yang saya wali kelas sendiri gitu bulunya kalimat pendek bermakna positif boleh satu boleh yang tadi ibu kan harapannya berarti dari harapan itu kita ubah ke kalimat positif pendek dan mudah diingat anak iya mungkin ini ada contoh contoh kesepakatan kelasnya sudah dibuat ya gitu datang tepat waktu mengucapkan salam artinya salah satunya disitu ada disiplin dan saling menghargai juga gitu ya tertib jadi jadi ketika kesepakatan atau keyakinan kelas sudah diperoleh jadi insya Allah siswa-siswa siswi kita akan lebih ingat dengan kesepakaan tersebut sehingga harapannya mereka akan melaksanakan apapun dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan gitu dan mereka akan saling mengingatkan oh itu kan kesepakatan kelasnya gitu itu yang harus kita laksanakan boleh yang sudah mangga ditempel iya boleh sambil dibacakan ibu Denti saling menghargai oke ibu Ari mematuhi aturan sekolah mematuhi aturan sekolah bunda kami saling membangun komunikasi dengan baik oke berarti tidak akan ada bully insya Allah ya di satu kelas itu iya dan ada satu lagi sedikit cerita yang mereka takutkan itu adalah membulinya nama orang tua betul ya mungkin kalau kelas tujuh nama orang tua itu benar-benar jangan membuli nama orang tua ibu Yayu maaf dibacakan saling menghargai berbagi rasa dan rukun sesama kelas yang mentaati peraturan-peraturan pengen siswa yang menaati peraturan-peraturan kelas insya Allah ini nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing mudahan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti kelas harapan kita mungkin kalau kita kelas harapan lebih lebih dari kemarin-kemarin anak-anaknya baik ketertibannya maupun kedisiplinannya itu misalnya itu ya untuk kesepakatan kelasnya ini selanjutnya selanjutnya kebutuhan dasar coba biar semangat tepuk semangat 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 Alhamdulillah masih tetap semangat ibu dan bapak sekarang kita menuju kelima kebutuhan dasar manusia apa sih yang dimaksud dengan lima kebutuhan dasar manusia tadi kita sudah belajar tentang tiga motivasi yang mendasari seseorang itu bertingkah atau bertindak nah ketika motivasi itu ada karena dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ketika lima kebutuhan dasar ini terpenuhi seseorang akan dikatakan bahagia akan dikatakan senang tadi kembali ke tujuan bahwa mendidik itu menuntun anak agar bahagia ketika kita memenuhi kebutuhan dasar anak didik kita maka kita sudah mencetak anak yang bahagia apa saja yang pertama bertahan hidup seperti apa kebutuhan yang bertahan hidup itu seperti yang berhubungan dengan kehidupan dia contohnya sandang pangan dan papan gitu ya ketika kita mengajar kita tidak bisa menyalahkan anak yang tidak konsentrasi ketika kamu kenapa lapar bu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan ini justru yang pertama yang dasarnya tidak mungkin kita misalkan menyuruh anak untuk sementara dia lulus karena belum sarapan kondisinya gitu ya bu ya yang kedua kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima semua orang bukan hanya siswa kita juga kan butuh kasih sayang ya cirinya itu ibu dan bapak kita ingin ada atau dianggap ada oleh teman kita kita ingin diperhatikan misalkan wari aduh wari waya budati aduh kerudung baru nih baju baru nih nah pasti kan senang ya bu ya secara tidak langsung itu pemenuhan kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima atau misalkan oh udah budian oh budian sini budian sini cerita mana ciloknya ciloknya gitu kan eh cireng 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 budian mana budian itu senang gitu ya walaupun niatnya bukan ingin dipuji awalnya kan ingin ah ingin jumat berkah atau apa tapi pasti bersenang kan budian daripada budian bawa cireng ini simpen aja cara rue kan sedih kan ya itu kebutuhan dasar kemudian yang ketiga penguasaan ini berhubungan dengan power berhubungan dengan kekuasaan gitu ya yang keempat kebebasan nah kebebasan ini biasanya kadang kita tidak memperhatikan kebutuhan anak kebebasan kadang kita melihat kebebasan anak itu sebagai kenakalan contoh misalkan gini ketika sedang mengajar ada yang gini gitu kan apa yang reaksi ibu-ibu coba saya pengen tau reaksi ibu kema ibu itu lagi sebel sebelnya dibiari gini ditegur oke pasti kita bereaksi kan nah kadang kita juga tidak tahu maun sih maksudnya gitu ya kalau caper mungkin masih bisa oh ini dia ini gitu ya paham ternyata dari teori kebutuhan dasar itu ketika kita melakukan apapun termasuk kekian ibu ditegur mungkin bosan ketika kita memberikan pelajaran atau misalkan punten buat atau matematika IPA ketika saya mengajar IPA misalkan terusnya nyorocos teori Darwin teori kira-kira apa yang terjadi dengan murid kita bosan kan indikator bosannya gimana misalkan ayah ada pokoknya sesuatu yang buat gitu ke kita kan nah ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa yaitu kebebasan makanya disini berarti suka kan kita ayo kita mengajar dengan berbagai metode dengan berbagai modal dengan berbagai teknik kenapa karena untuk memberikan kebebasan makanya nanti di pembelajaran berdiferensiasi kita mengenal ada auditory kinestetik ya karena untuk apa untuk memberikan kebebasan salah satunya ini juga nanti berhubungan dengan merdeka belajar jadi merdeka itu bukan CBSA cul budak sina anteng tapi ketika kita menerapkan merdeka belajar berarti anak itu sudah berdisiplin positif sudah berbudaya positif makanya kenapa modul pertama kami sebelum pembelajaran diferensiasi apa sebelum kurikulum seperti apa ini dulu dasarnya karena jangan sampai merdeka belajar itu ya itu tadi di abur kemakamu bukan tapi kita terapkan dulu merdekanya itu seperti apa ketika Ki Hajar Dewantara menerapkan kata merdeka berarti dia itu merdeka terhadap kebebasannya yang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain justru lebih kuat jadi bukan sakumaha abiwe berarti dia tidak merdeka karena dia mengabaikan hak orang lain itu pentingnya budaya positif jadi ketika dia aku akan melakukan ini karena aku suka tetapi tidak mengganggu orang lain gitu oke yang kelima kesenangan lanjut ibu dan bapak ini ada kasus Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menais dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya nah menurut ibu-ibu kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika ketika ibunya bertanya Dinda menjawabnya wah ini salah oke tidak apa-apa yang pertama Dinda kenapa kata ibunya ibu guru ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas katanya kelas harus tenang tidak ada suara kan gak seru jadinya berarti ada kebutuhan dasar yang tidak kita penuhi yaitu kesenangan apa tindakan kita kira-kira bagaimana ketika kan nanti ibunya nanya terus ibunya bilang ke ibu mohon maaf purani kata ibunya Dinda tuh begini-begini berarti evaluasi kita kira-kira ke depannya bagaimana gimana pun oke bagus misalkan jadi oh Dinda kemarin kamu maaf ya mungkin kita harus mengakui kesalahan punten ya kamu senang ini ya boleh nanti di ekspo itu kan bisa ya nah gitu betul atau paduan secara jadi tapi pelajar ibu tolong perhatikan kan bisa ya begitu jadi win-win solution ya sekarang kalau jawabannya ibu guru ibu tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru nah tadi kasusnya kalau pas ibu Danti datang bun aduh baju baru pasti senang kan bun ya nah berarti ketika ibunya menyampaikan ke gurunya berarti kita oh berarti pas eh kemarin Dina kamu pakai baju eh pakai jepit baru ya ibu lihat kok mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang tidak kita penuhi ibu lihat oh bagus cantik punten ya ibu tadi gak ini kan ya bisa nah aku bosan pasal belajarnya cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru aja nah ini berarti ini mah sudah sangat kita lakukan ya ibu ya kita main insyaallah berbagai metode berbagai teknik ya anaknya yang kecil budak tidak antang tapi hayu gitu ya hayu ke keban ayo gitu kayaknya karena apa karena untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu berkebun ayo istilahnya kita jatuhkan begitu ya ini yang perlu kita garis bawahi yang perlu kita tahu dasarnya apa jangan sampai kita begitu memperhatikan kita marah-marah kamu kenapa ngerjain PR ibu kamu itu banyak-banyak ya ibu mama saya sakit dirawat di rumah sakit kan berarti ada yang lebih penting prioritas yang lebih penting gitu ibu-ibu oke itu tentang kebutuhan dasar manusia nah selanjutnya ibu dan bapak tadi sudah disampaikan oleh ibu Fatima bahwa ada yang namanya hukuman ada yang namanya konsekuensi dan ada yang namanya restitusi coba boleh ibu-ibu apa sih bedanya hukuman konsekuensi restitusi ini guru PK eh kan MGPI pak oke ya ada bedanya maka oke saya cobalah simulasi gini ya pada suatu hari danis eh siapa yang ada danis ya danis datang oh mister mohon maaf mister pada suatu hari danis datang terlambat ya pada hari senin danis datang terlambat dia memakai sepatu warna putih dan memakai baju pramuka gitu ya kira-kira kalau datang misalkan ada 1,2,3,4,5 ada 5 orang ya misal 5 misal ya datang misalkan saya lah danis kamu tau kan ini tuh hari senin kenapa pakai baju pramuka kenapa juga kamu sepatunya karena kita udah tahu dasarnya itu dia agak agak begitu lah ya agak perlu pembinaan yang lebih jadi begitu lihat danis bermasalah kamu tekunah langsung begitu kan ya atau misalkan itu saya misalkan budian eh danis kan budian melembut eh danis kenapa bajunya begitu atau kamu malu-maluin ibu wali kelasnya atau kamu tekunah ini tekan ibu malu sama kepala sekolah mana hari senin ih kamu ma gitu ya tapi lembut tapi menusuk gitu ya ada yang sebagai teman misal cegum nis eh kamu kemana tuh ngerakin wah ya tuh gitu kan ya terus ada yang memantau danis ini misal kamu tau ini hari apa hari senin bu jadwal pelajaran eh seragamnya apa berarti gimana gitu ya ada yang bersifat sebagai manager manager itu jadi misalkan eh kok jadi semuanya bu sama saya aduh gitu oke oke gitu ketika bersifat manager ini kita tidak langsung menghardik tetapi kita menanyakan dulu kenapa kamu seperti itu gitu ya terus ketika kenapa seperti itu baru kita jadi kamu merasa bersalah tidak iya bu terus harus gimana saya tidak akan mengulangi kalau misalkan iya bu karena misalkan saya dari bandung hari sabtu gak pulang dulu kan otomatis seragamnya pramuka gitu ya nah kita harus mengetahui dasarnya kunawan si budak etateh kenapa anak itu melakukan hal tersebut gitu dan mencari solusi bersama serta berupaya untuk membuat anak itu tidak mengolongi kesalahan yang sama gitu oke sama ibu oke nah dari lima contoh yang tadi kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai guru itu punya lima kontrol yang pertama sebagai penghukum kenapa ya oke ini sebagai penghukum ketika kita berada di posisi penghukum kita tidak bisa atau tidak tolerir alasannya apapun gitu ya mungkin misalkan dia itu dari rumah keluarganya ada yang meninggal jadi tidak pulang dulu gitu ya mungkin juga misalkan sepatunya yang harusnya hitam lagi dicuci dan dibawa kalau dipakai rusak gitu ya jadi pakai yang putih kita tidak no excuse pokoknya kamu salah kamu nah ini biasanya bernada tinggi kalau tipe kita berada di posisi penghukum dan biasanya langsung memberikan hukuman tanpa ada istilahnya bahasa-basi dulu jadi tidak ada peringatan sebelumnya kamu salah kamu harus dihukum biasanya bentuknya fisik lari 100 halam keliling misalkan itu beresin cukut kamu padahal kalau kita cermati ibu-ibu itu tetap nyambung dia datang pakai seragam yang tidak untuk hari itu tapi kita suruh lari atau kita jemur di lapangan sekian-sekian itu contoh dari penghukum jadi hasilnya apa? kemungkinan murid pasti akan marah dan dendam wah gitu ya gara-gara si ibu eta aku jadi dihukum jebening ayah siapa gitu ya jadi dia tidak ikhlas dan dia tidak bukannya menyadari kesalahan malah jadi mungkin untuk orang-orang tentu malah jadi ngehajakan gitu nah posisi yang kedua pembuat rasa bersalah ya ya itu tadi bu lembut tapi tajam gitu ya nih pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan ya ke apa namanya keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman biasanya gini kata-katanya oh ibu sangat kecewa ya kamu teh udah berapa kali ibu ingatkan kenapa kamu teh begini jadi aduh aku salah si anak tuh aduh gitu ya jadi merasa dia merasa bersalah bukan menyadari kesalahannya jadi gak enak hati gitu nah itu pembuat merasa bersalah ya nah ketika kita membuat ini maka dia satu kali digituin tahan satu kali digituin tapi nanti ada pada fase dia akan meledak gitu ya gitu ini kan amaranya ada siapa ya bu dan kemarin tuh anak kita yang ditahan ditahan kata bu dan itu dia gak pernah marah bu tapi sekalinya menuju titik puncak meledaknya sampai kayak sesek nafas gitu nahan amaran gitu mungkin saja dia diperlakukan oleh pembuat rasa dengan pembuat rasa bersalah gitu yang ketiga ini sebagai teman punten ya sebelum saya belajar di guru penggerak ini saya kadang suka sebagai teman karena apa mungkin ya beberapa berpendapat merasa so asik gitu ya bukan so asik sebenarnya karena memang saya merasa kalau dulu saya berangkapan kalau kita mau menentukan apa peraturan atau keyakinan kelas bahwa kita itu harus berada di posisi yang sama ternyata itu salah kenapa salah mungkin sebagai teman dia akan nyaman menyatakan kesalahannya tetapi dia menganggap kita teman dia menganggap kita tidak punya power untuk meluruskan kesalahannya malah dia bisa jadi berlindung misalkan oh it'si ibu ya yuma bagerah saya sebelum ketahuan kupa cegum saya mau ke ibu ibu saya bawa HP kayak gitu kan ya gimana bu kalau kita sebagai positif tenang nanti ibu sampaikan ke mister cegum kan gitu ya nah dia akan selalu berlindung kepada kita dia tidak bisa atau tidak memunculkan disiplin positifnya untuk bahwa bawa HP ke sekolah itu tidak boleh karena bla 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 ini efek negatifnya oke lanjut sebagai pemantau ini adalah kelas yang cukup baik saya rasa ya karena apa karena kalau kita menggunakan kelas sebagai posisi kita sebagai pemantau berarti kita harus tahu dulu ini kan ada aturannya ya misalkan ini tadi Dennis memakai seragam pramuka di hari seni Dennis kamu pakai ini hari apa hari senin kenapa pakai itu berarti kamu melakukan aturan iya kalau melakukan aturan bagaimana jadi dia menyadari dia salah dan dia siap menerima konsekuensi dari kesalahan itu beda dengan di hukum kalau di hukum no excuse langsung aja tapi kalau pemantau itu dia tahu kan aturannya begini ya berarti ya saya salah itu pemantau ketika ada pemantau berarti ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak itu ketika dia melakukan kesalahan jujur saya suka seperti ini terus nah ternyata dari kelima posisi kontrol itu katanya yang paling oke yang paling bagus itu sebagai manager ketika sebagai manager itu tadi sudah disimpulkan sedikit kita harus tahu dulu alasan anak itu seperti apa kita yakinkan dulu bahwa dia itu merasa bersalah dan kita minta solusinya bagaimana seharusnya nah jadi dari anak sendiri oh ya bu saya salah saya tidak akan mengulanginya lagi itu nah pada kenyataannya apakah kita selalu akan berada di posisi manager tentu tidak yang mana yang terbaik kita sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan anak mungkin untuk tipe yang baik menurut itu kita bisa sebagai manager karena ketika kita marah kepada orang yang baik atau yang sudah punya disiplin positif itu justru akan berefek negatif ya bisa jadi shock gitu ya ibu dan bapak itu tadi lima posisi kontrol yang perlu kita selami perlu kita telah nah ini ada contoh ketika kita mungkin ini refleksi juga ya pernahkah kita wah saya kecewa sekali dengan kamu berarti itu ketika kita berada di posisi ya membuat orang berasa bersalah kamu tidak pernah belajar tidak pernah benar nih ngelakuinnya gitu berarti itu berada di penghukur nah ini tadi sebagai teman ayolah ayolah lakukanlah demi ibu demi bapak tanpa kita sadari ternyata kita tuh ada posisi di teman mungkin positif di satu sisi tapi ya itu tadi ya ini pemantau manajer dan penghukum gitu ya bisa ibu dan bapak cermati disini ya kita bisa melihat nah selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi ya segitiga segitiga restitusi ini adalah satu proses untuk membuat kita berada di posisi manajer ini tahap-tahap yang perlu kita lakukan supaya kita berada di posisi manajer dan siswa itu punya motivasi dari dalam untuk memperbaikinya ya jadi ketika dia memperbaiki diri dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi tanpa paksaan tanpa dorongan oke langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas ya maksudnya menstabilkan identitas itu tadi ketika denis datang dengan baju yang salah kita stabilkan dulu kenapa ditanya kenapa alasannya apa setelah dia oh iya bu diceritain gitu ya baru kita tanya jadi kamu salah gak iya bu saya salah ini masuk ke tahap kedua validasi tindakan yang salah langsung masuk ke tahap yang ketiga jadi apa yang harus kamu lakukan jadi solusinya itu datang dari anak sendiri gitu ini adalah segitiga restitusi yang perlu kita lakukan untuk membentuk budaya positif di kelas maupun di sekolah oke ini tadi ya sudah langkah-langkahnya sebenarnya jadi gimana dong kalau sudah apa sih keuntungan dari budaya positif itu ketika kita menumbuhkan budaya positif maka akan menumbuhkan rasa aman nyaman saat belajar tadi dengan keyakinan kelas dengan proses kita sebagai posisi kontrol di mana itu akan membentuk nyaman dan aman ketika nyaman dan aman maka proses belajar pun akan optimal baru kita bisa masuk ke merdeka belajar oke itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif mungkin ada yang mau ditanyakan oke boleh terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya ingin meminta pendapat dari ibu sebagai yang sudah berpengalaman dalam guru penggerak ketika ada siswa yang meminta solusi gitu kepada kita dan dia sudah berusaha mencari solusi tersebut gitu ya jadi bukan hanya sekedar mengadu atau curhat tapi dia sudah mencoba mencari solusi tapi ternyata tidak berhasil lalu meminta ke kita nah kemudian kaitannya dengan dinamika kelompoknya misalnya ada apa anggota kelompoknya itu yang memegang kendali sehingga merasa teman-temannya tidak di apa ya tidak dianggap gitu ya padahal harusnya kan ada pembagian tugas lalu sudah mencoba berkomunikasi bahkan langsung tapi malah akhirnya sekarang renggang gitu dan akhirnya tidak jalan kelompoknya lalu menurut ibu gitu ya saya disini apa yang harus saya lakukan gitu ya karena saya coba kalian sudah mencoba berkomunikasi sudah mencoba untuk bermusyawarah kembali sudah katanya sudah menyampaikan apa isi hatinya sudah lalu bagaimana sampai sekarang belum ada solusi gitu nah menurut ibu apa yang harus saya lakukan terima kasih nah ini mungkin ibu denti diberikan kesempatan untuk mencoba langsung praktek segitiga restitusi ibu ketika kita sudah dapat pengaduan jadi ketika kita menyelesaikan satu masalah seperti biasa ya bertabayun jadi kita panggil juga yang si the powernya gitu ya kita tanyakan tadi step by step dia ada apa sih di kelompok gitu ya yang pertama langkah yang pertama dia cerita gini versi dia terus kita buat dia itu sadar bahwa dia itu terlalu berpower gitu ya oh jadi sampai terusnya sama kita gali terus kamu kumah terus kamu terus teman-teman kalau gini gimana jadi akhirnya kita bukan mengadukan anak yang sudah datang katos ini kamu gini ya jangan tapi ada apa distandarkan dulu distabilkan dulu identitasnya digali sampai dia paham bahwa dia itu ternyata terlalu power baru kita validasi nah kayaknya disitu masalahnya gitu jadi kita jangan sampaikan dulu katos ini jangan tapi apa inti dari masalahnya baru kita validasi kalau kayak gitu berarti harus bagaimana kita tanyakan dari dia oh ya bu berarti saya misalkan kudu bagi-bagi jadwal kalaupun misalkan tidak keluar dari dia kita giring berarti kamu tuh sebagai ketua misalkan tugasnya hanya begini-begini kasih kesempatan lah kita buat ini kalau misalkan udah bu pasti kayak gini ada saya juga sama bu udah diam ajalek gak apa-apa ya dia jelek juga kita beri kesempatan kalau ini kita kasih misalkan nanti kamu bikin diagram fan nya kita kasih kriteria yang warnanya ini yang warnanya tapi dia melakukan bukan kamu gitu jadi ada pembagian peran yang melakukan jangan dari kita jangan dari anak yang di under pressure dia tetapi dari dia sendiri sebagai pengontrol sok sama kamu sama kita jadi kalau tidak timbul dari dia sama kita kira-kira kamu pun jadi dia enak tuh sok kamu bisa akan melakukan apa gak boleh apa gak boleh enggak bu pasti akan gitu kan ya sekarang mau orang dibagi kamu jadi dia merasa dihargai tetapi dia juga memberikan kesempatan kepada teman-temannya hak yang sama dalam kelompok gitu baru kita yakin kata kemak itunya menurut saya seperti itu mungkin dari bu patimah mau gak ya itu ibu mungkin teori mah gampang tapi prakteknya yang susah justru itulah poin kita sebagai guru ya bukan guru penggeras saja semua guru gitu ya menyelesaikan dan menanamkan budaya positif supaya mereka menjadi manusia yang merdeka lahir batinnya bukan hanya pelajaran saja yang kita jejali tapi justru budi pekerti itu inti dari filosofi KHD jadi pelajaran IPA IPS PKN itu sebenarnya alat untuk mendisiplinkan untuk membuat budaya positif di kelas gitu jadi kadang saya suka respect ya saya sangat respect ketika anak misalkan gini kita kasih sekarang ulangan yang ibu nilai kejujuran kadang kita tahu gitu ya anak itu tidak mengerjakan sendiri tapi kita diam karena berharap nilainya bagus justru itu adalah salah satu poin yang sangat perlu kita hindari karena apa penanamannya jujur penanaman disiplinnya yang perlu kita tekankan itu mungkin ibu nanti mudah-mudahan bisa kurang puas dengan jawaban saya jadi bisa semakin terus menggali dan menggali selamat datang bakal calon guru penggerak mau enggak ada lagi pertanyaan oke kalau kita kembali lagi ke teori tadi katanya reward itu tidak baik nah kita lihat dulu ibu kita selami dulu kenapa tidak baik oh ternyata tidak baik itu kalau terus menerus setiap ulangan buari yang 100 kasih beng-beng setiap jadi mereka itu motivasinya kenapa tidak boleh bukan tidak boleh bu boleh kalau sesekali tapi bukan menjadi habit jadi dia ngapalin itu bukan dapat pengetahuan bukan dapat supaya saya bisa belajar ipa supaya bermanfaat bukan tapi saya ingin beng-beng itu yang tidak boleh jangan sampai kita memberi reward dan terus-terusan sehingga anak itu ingin beng-bengnya dia akan menghalalkan segala cara misalkan ulangannya hari selasa sementara hari Senin sudah ada ulangan eh nonso anak kan misalnya anak sangat kreatif bu nah itu yang kita hindari bukan tidak boleh rewardnya boleh sesekali boleh insidental jadi justru ketika tidak kita ibu akan misalkan ini ada nilai 100 nih keren nih jawabannya ibu kasih hadiah kan beda dengan ya tadi nah itu jadi kalau saya pribadi boleh reward tapi yang tidak boleh itu reward yang berkepanjangan yang membuat motivasi anak itu bukan lagi motivasi intrinsik ingin belajar tapi justru motivasi ekstrinsik atau eksternal karena bu Ari mau ngasih beng-beng begitu jadi boleh bu tapi lagi kenging masih an beng-beng ada lagi ibu sudah cukup bu patima ada yang mau ditambahkan oke ibu dan eh ada doorpress mau gak ada doorpress ya pemirsa oh biar ini mah no cut no edit saya mah udah jangan-jangan udah dibukai ya siap-siap tolong ini harusnya ini satu ini satu ini sudah terlihat siap ini mah memilihkan ya oke nanti pertanyaan pertama atau mau apa mau gimana oke boleh lah ya satu aja apa dari paparan materi yang saya sampaikan apa yang paling mengena yang oh oke ini pembelajaran buat saya hari ini oke tadi sebetulnya sempat agak nyis gitu ya di hati kenapa karena saya juga selalu melakukan reward kepada anak-anak tapi bukan berupa barang hanya berbentuk tanda bintang dan itu memang jadi habit saya atau kebiasaan saya dalam setiap pembelajaran yang sudah selesai atau mengerjakan tugas pada hari itu atau mengerjakan tugas tepat waktu selalu saya tambahin poin bintang kenapa bukan hanya untuk rewardnya saja tapi saya ingin memacu atau memberikan motivasi kepada anak-anaknya bukan bang-bangnya atau bintangnya tapi ayo kalau sudah selesai nanti dapat bintang lumayan kan nanti ditukar poin nah mungkin kesalahannya ditukar poin ada salah arti mungkin ya atau salah makna bagi anak-anak tapi kalau menurut saya poin disini untuk memacu atau meningkatkan daya kreativitas si anak tersebut tapi saya disini juga menginginkan si anak jujur karena kebanyakan kalau anak-anak satu sudah selesai itu menjadi sumber penyakit bagi yang lainnya karena karena hari itu sudah selesai dapat poin bintang semuanya jadi pengen dapat bintang pokoknya yang pertama selesai dapat bintang akhirnya agak begitu cuman ada sejah yang merengek tadi yang kata Bu Citra posisinya dengan sebagai teman bu aku kan sudah selesai juga aku gak nyontek aku gak lihat ke teman-teman tapi apalah daya nasib hati ingin memeluk semuanya ya sudah lah daripada nangis akhirnya saya kasih poin bintang itu mungkin boleh direfleksi kesalahan-kesalahan dari poin bintang tersebut jadi tadi mungkin ibu-ibu juga sudah bisa menirai ya budati itu sudah paham betul sudah bisa merefleksi diri kesalahan saya itu disitunya nah berarti bukan tidak boleh bintangnya tapi bagaimana meyakinkan anak dulu jangan bintangnya selesaikan apakah bintang masih boleh? boleh tapi tidak terus-terusan sehingga jadi ya itu tadi jangan sampai budaya positif nilai-nilai positifnya hilang sejujur nah itu yang perlu kita hindari itu ya mungkin ibu lebih paham anaknya seperti apa dan bisa mengkondisikan ada lagi? pertanyaan sekarang mah ini masih banyak oke untuk baris sudah maju tadi ya sama Bu Denti oke boleh lah ya merem Bu merem silahkan ya dompet lagi sekali lagi ibu dan bapak tolong mohon apa yang sudah disampaikan ini ketika ada salah dari saya pribadi mohon dimaafkan karena saya juga sedang berproses judulnya juga pengimbasan bukan berarti saya yang terbaik bukan berarti bubat tim yang terbaik tapi hanya kami membukakan menyampaikan apa yang kami peroleh dari pendidikan guru penggera semoga apa yang baiknya bisa diterima dan bisa diaplikasikan dan menjadi amajaria untuk kita semua segala kekurangan saya mohon dimaafkan saya sangat berterima kasih atas kehadiran ibu dan bapak kembali lagi semoga motivasi ibu-ibu ke sini bukan karena ingin dollar price tetapi nah itu kan bahagia ya bari ya beda lagi dengan ayo pokoknya aku saya dikasih dollar price beda tetapi ingin mas subhanallah ya ibu-ibu mas sudah ada di motivasi yang ketiga ingin ilmunya ingin tahu ingin upgrade untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak tepuk tangan ibu dan bapak eh terima kasih ada bu ditutup saja dengan robbana atina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah wakil na'ata banar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati